Assalamualaikum Jumpa lagi Dengan video saya Pada video kali ini Saya akan memberikan sedikit tips Bagaimana cara mengajari Murai trotol Atau murai muda ya Mandi dalam keramba Karena penting bagi murai trotol ini Untuk mandi dalam keramba ya Agar nanti setelah Murai ini dewasa Terbiasa teman-teman ya Kita siapkan dulu kerambanya Yang sudah disi air Dan jangan lupa Dikasih jangkrik teman-teman ya Sebagai pemancing Agar nanti murai Bisa masuk ke dalam keramba ya Jangkrianya kita masukkan Ke dalam kerambanya Dan kalau bisa Posisi tangkringan taruh di depan teman-teman ya Memang proses ini cukup Memakan waktu ya Karena ini murai juga baru pertama kali Mandi keramba Jadi kita harus Sabar dan perlu proses teman-teman ya Karena murai ini masih pertama kali ya Jadi dia masih gelapakan Kalau melihat air dalam keramba ya Kita butuh proses Dan biarkan murai Masuk sendiri ya Karena Dia nanti bisa melihat jangkriknya Sambil kita Tebah-tebah sedikit juga gak apa-apa teman-teman ya Biar murai cepat masuk ya Dan proses ini memang Butuh waktu ya Tidak Secepat yang kita bayangkan ya Karena dia baru pertama kali merihat Air dalam keramba teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Semoga tips ini Bisa sedikit bermanfaat Dan kita saksikan ya Bagaimana murai ini Masuk dalam keramba ya Walaupun memang Butuh proses Dan butuh kesabaran ya Terima kasih telah men Had institution SaksikanYa Terima kasih CHARGE DoLete Dan siga Terima kasih telah menonton Saksikan Sepertinya Sri Saksikan Saksikan Sen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saksikan Abans Kern Meng Sat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.